Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, karena ada roh yang menopak. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 8, Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kami yang membantu pertemuan penginjilan malam di San Jose, California, bangun jam 5, makan jam setengah 6, dan kemudian para pria membawa tim ke tenda, dan meluangkan waktu 1,5 jam untuk pelajaran Alkitab, dan berbincang-bincang bersama, membandingkan pengalaman-pengalaman mereka pada hari sebelumnya, dan diberi petunjuk mengenai kebiasaan-kebiasaan yang teratur, yang harus mereka kembangkan, dan perlunya mengatasi setiap cacat dalam karakter. Ini adalah sekolah bagi mereka yang sangat mereka butuhkan. Anak laki-laki keluarga Al adalah anak-anak yang berjiwa baik, tetapi memiliki kekurangan yang besar, tidak tertib, mengabaikan tugas-tugas yang paling sederhana dalam merawat, meninggalkan pekerjaan yang tepat di depan wajah mereka. Sekaranglah saatnya bagi mereka untuk mendapatkan kecocokan untuk pekerjaan itu, atau meninggalkannya, dan mengambil bagian dari pendidikan mereka yang tidak mendapat perhatian, sampai mereka mengembangkan karakter yang seimbang. Sampai hal ini dilakukan, mereka tidak akan pernah layak untuk pergi sendiri dan melakukan apapun. Kita semua membutuhkan lebih banyak roh Allah, iman yang lebih sungguh-sungguh, doa yang lebih konstan, dan sungguh-sungguh, agar kita dapat melihat ketidaksempurnaan yang menyedihkan dari karya-karya terbaik kita, dan ketidakmampuan kita untuk memenuhi standar ilahi. Oh, betapa agungnya pekerjaan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Betapa sedikit yang merasakannya. Betapa sedikitnya yang melakukan semua yang mereka bisa untuk mengumpulkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Setan bekerja dengan sekuat tenaga, tekun, rajin, tak kenal lelah. Sementara banyak orang yang mengakui kebenaran, tertidur, tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bahkan tidak menghidupi kebenaran yang mereka akui. Bukanlah kesaksian yang jinak, yang akan menjangkau orang-orang. Kita harus menjangkau orang-orang melalui Allah. Kita harus fleksibel di tangan Allah, dibentuk seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Ada kecukupan dalam kasih karunia Allah untuk setiap saat konflik, untuk setiap saat pencobaan. Marilah kita berpegang teguh pada Tuhan dengan lebih kuat. Rohnya akan menolong. Rohnya akan menguatkan dan menopang. Ketika kita mendekat kepada Allah, kita akan sadar akan ketiadaan kita sendiri dan belajar untuk lebih bergantung kepada Yesus Kristus. Dan kemudian kita akan mendapatkan bukti yang jelas tentang kasih Yesus. Kita akan melihat kebaikan dan belas kasihan Allah yang dinyatakan dalam pengaturan pemeliharaannya. Karena ada roh yang menopang, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Terima kasih.